Halo rekan-rekan, jumpa lagi di channel TJJ Garasiku kalau dari kemarin kita sudah road trip terus ya rekan-rekan ya nah sekarang kita akan coba ngerjain motor lagi rekan-rekan ya dan motornya sekarang adalah Honda ADV 150 ya rekan-rekan ya jadi kejadiannya bannya bocor rekan-rekan ya ban belakangnya bocor dan di kesempatan kali ini saya akan coba untuk tambah sendiri rekan-rekan ya nah kalau kita lihat ya sekarang ya disini ya yang bocor itu ban belakang ini kalau kita lihat disini kempes banget rekan-rekan ya dan ini bocornya juga bocor kenceng ya bukan bocor halus nah sekarang kita mulai saja ya rekan-rekan ya kita cek yang bocor itu disebabkan oleh apa ya kita standar 2 dulu ya untuk motornya oke rekan-rekan ya motornya sudah kita standar 2 ini kalau kita lihat untuk rodanya sepertinya masih mulus ya nggak ada skrup-skrup atau paku yang besar ini kalau kita lihat ini ada tambahan 1 ini dulu ya rekan-rekan ya dulu udah lama sekitar setengah tahun yang lalu ini ditambal di bengkel sudah agak sedikit ngupas ya rekan-rekan ya tapi ini belum bocor kayaknya bukan ini sekarang kita pompa dulu ya rekan-rekan ya saya saya ambil pompanya dulu nah seperti ini rekan-rekan ya pompa portable ya ini menggunakan baterai udah lama ini saya punya rekan-rekan ya hampir 1 tahun lebih dan masih masih berfungsi dan sering saya pakai kalau untuk cuma mumpah motor saja ini ada settingannya ini ada settingannya untuk motor sepeda, bola, mobil kita pakai motor saja ya kita pompa nah ini kita lepas dulu kita masukkan oke kita langsung on-in saja ya on-innya pakai yang tombol ini rekan-rekan ya M ini settingannya udah sepeda motor nah ini kan sudah dari 0 ya rekan-rekan dari 0 sampai di 32 dia stop oke rekan-rekan sudah penuh ya ini kita lepas dulu lepas di 32 ya rekan-rekan ya nah ini sudah terdengar suaranya rekan-rekan suara bocornya jadi bocornya memang bocor bukan halus ya kita cari dulu nih suaranya disini nih kedengeran oh ini rekan-rekan ini dia ini paku nih bukan paku sih kayak jarum gitu ya suaranya dengeran ya suaranya ya coba kalau kita pakai air sabun air sabun rekan-rekan ya tuh muncul langsung kenceng banget untuk bocornya ya oke sekarang kita jangan cabut dulu ya rekan-rekan ya ntar aja saya mau tunjukin buat rekan-rekan alatnya yang buat tambal ya oke rekan-rekan ini untuk alat untuk tambalnya saya udah beli dulu saya pernah beli ya rekan-rekan yang agak murahan itu disininya plastik handle nya ini plastik jadi baru dipakai beberapa kali itu udah patah nah kalau ini saya beli yang agak mahalan dikit ya ini untuk satu set seperti ini harganya sekitar 50 ribu ya rekan-rekan ya tapi ini dapat kita pakai berkali-kali kalau ini kan awet ya untuk untuk bahan penambalnya ini kita beli yang isi ulang refill banyak dan lebih murah jadi yang penting kita dapat alatnya ini untuk nambalnya ini yang bagus ya kualitasnya yang oke jadi bisa dipakai terus dulu beli yang murah untuk handle dari plastiknya ini patah ya jadi nggak bisa dipakai lagi oke kita coba rekan-rekan ya untuk alatnya ini kita buka terlebih dahulu ya rekan-rekan ya ini saya beli di toko online rekan-rekan ya sebetulnya udah lama cuma motornya belum bocor saja jadi ini buat cadangan kalau pas di rumah motornya bocor ini isinya ada lima untuk penambalnya ini kemudian ini yang alatnya ini ini yang untuk melubangi supaya lubangnya standar bulat dan ini gagangnya besi ya jadi kuat rekan-rekan ya kemudian ini yang buat masukin karetnya ini ya rekan-rekan sepertinya nanti saya akan coba pakai karetnya saya potong rekan-rekan ya jadi enggak full enggak satu ini enggak satu baris ini jadi satu ini akan saya coba pakai separuh saja supaya lebih hemat ya jadi ini bisa kita pakai nambal 10 lubang ya oke kita mulai saja rekan-rekan oke rekan-rekan ya ini kita cabut dulu untuk pakunya ini yang nam yang yang nancep ya ternyata agak dalam ya nancepnya oh ternyata bukan paku rekan-rekan ya seperti seng gitu ya apa namanya potongan pelat ya seperti ini oke masih bisa ditambal atau enggak kita coba saja ya oke kita buat lubang dulu ya menggunakan ini ini cara saya cuma lihat pas nambal ban di tukang tambal ban ya rekan-rekan saya coba pakai cara itu nanti berhasil atau tidak oke kita buat lubang dulu nah ini untuk karetnya untuk penutupnya ini saya akan coba pakai separuh saja ya coba kita hemat akan-akan dia bisa enggak oke kita ambil separuh dulu saja oke rekan-rekan ya ini kita pakai segini saja kita coba bisa atau enggak ya oke rekan-rekan ya ini sudah masuk sedikit ya sudah masuk ya rekan-rekan ya nih segini nih segini oke rekan-rekan ya kita coba pakai air sabun dan ternyata masih bocor rekan-rekan ya ini berarti masuknya cuma satu ya memang harus pakai yang full panjang ya berarti ya oke rekan-rekan ya kita pakai yang full ini ya panjang panjang tal nah ini kita cabut dulu ini yang tadi yang gagal ya kita cabut dulu menggunakan yang full oke oke nah ini sudah enggak kedengaran suaranya rekan-rekan ya kalau pakai double yang panjang seperti ini tetapi kalau tadi kita coba yang pendek itu terdengar ada suaranya sekarang kita coba pakai air dulu oke udah enggak bocor lagi rekan-rekan ya tuh enggak ada bocorannya ya jadi kita enggak bisa hemat rekan-rekan ya tetap harus pakai yang full oke sekarang ini kita potong dulu untuk sisanya nah kita potong ya rekan-rekan ya sisanya kita luruskan dengan eh dasar dari bannya nah seperti ini nggak usah kita kasih lem lagi sebenarnya di karetnya ini juga sudah ada lemnya ya jadi sudah aman kita tes lagi rekan-rekan ya untuk pakai air sabun nah ini udah enggak bocor di bekas tambalan yang lama juga enggak bocor sekalian kita tes posisi yang lain siapa tahu ada bocor lagi sekalian kita tambal aman rekan-rekan ya sebelah sini kita coba lagi oke aman ini rekan-rekan ya ini tambalan kita ini kita kasih busa juga enggak ada angin yang keluar aman ya jadi memang harus full nah seperti itu rekan-rekan ya jadi tadi usaha untuk menghemat kita menghemat pakai separoh ternyata nggak bisa susah ya karena kebablasan untuk masuknya eh dan akhirnya yang kena di lubangnya yang separoh jadi ini tadi pakai yang panjang full ini jadinya malah oke langsung jadi dan ini sudah tidak bocor lagi ya rekan-rekan ya oke rekan-rekan ya seperti itu untuk video kali ini aja ya pokoknya eh jika kita punya alat tambal ban sendiri seperti ini jadi lebih praktis ya di rumah kita bisa nambal sendiri nggak usah kita ke bengkel ataupun ke tempat tambal ban ya lebih praktis kita beli alat sekali kita kita gunakan berkali-kali tinggal kita beli dari karetnya ini oke rekan-rekan terima kasih sudah menonton sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati